Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polbukal. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi tiga hal. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah lalu isi yang kedua surat itu substansi, surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika-tika kita mulai bekerja. Bahkan Pak Presiden mengatakan, Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, kalau tidak salah lalu Pak Wiranto tiga tahun setengah gitu, lewat dua bulan. Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guronya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita. Dan kita tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi.